Berita tentang Chak Imin tampaknya semakin menjadi perhatian publik setelah panggilan sebelumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kali ini, Chak Imin kembali mencuri perhatian dengan dugaan pelanggaran etik yang cukup serius. Tindakan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh seorang pejabat publik. Lebih mengejutkan lagi, pelanggaran etik ini melibatkan istri Chak Imin, Rustini Murtado. Dalam laporan tersebut, Rustini diduga ikut serta dalam rombongan Timwas Haji DPR dan menggunakan visa petugas haji. Hal ini jelas menimbulkan kontroversi karena visa petugas haji seharusnya hanya digunakan oleh anggota Timwas yang memang memiliki tugas resmi. Penggunaan visa ini oleh orang yang tidak berhak mencederai prinsip keadilan dan kepercayaan publik. Kasus ini semakin memperburuk citra Chak Imin di mata masyarakat. Sebagai seorang tokoh yang seharusnya menjadi panutan, tindakan semacam ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Jika dugaan ini terbukti benar, Chak Imin harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang akan berdampak panjang pada karir politiknya. Jika dugaan ini terbukti benar-lembaga-lembaga-lembaga-lembaga-lembaga-lembaga.